kaget saat kencing warnanya merah kenapa ya ini setelah yang satu ini hi geng pernahkah kalian memperhatikan warna urin saat buang air kecil nah warna urin normal bervariasi dari jernih kuning keemasan hingga kuning pekat warna kuning ini berasal dari pigment tubuh yang disebut urokrop di luar warna tersebut bisa menandakan adanya gangguan kesehatan bagi yang belum tahu apa sebenarnya urin ini kaya jelaskan ya jadi urin merupakan produk buangan yang terdiri dari berbagai zat yang tidak diperlukan bahkan racun sekalipun itulah sebabnya perubahan warna urin dapat diindikasikan untuk mengembangkan kondisi kesehatan kita nah bicara tentang warna urin maka kita perlu hati-hati nih terhadap beberapa penyakit yang ditandai dengan berubahnya warna urin nih kaya jelaskan yang pertama ada hematuria nah urin yang berubah merah atau kecoklatan merupakan tanda dari penyakit hematuria urin yang normal seharusnya tidak akan mengandung darah sedikitpun kecuali pada wanita yang sedang menstruasi itu mengapa pemeriksaan medis perlu segera dilakukan jika kalian menjumpai bahwa urinnya yang keluar berwarna merah atau kecoklatan kedua, dehidrasi penyebab paling sering yang ditemukan pada perubahan warna urin menjadi warna kuning tua adalah dehidrasi dehidrasi adalah suatu gejala atau kondisi ketika tubuh kekurangan cairan kondisi ini ternyata dapat menimbulkan berbagai dampak nih gengs misalnya pusing, kehilangan fokus, dan juga mudah lelah yang ketiga, gangguan hati nah perubahan warna urin menjadi lebih gelap dapat disebabkan oleh adanya gangguan pada organ hati nih misalnya hepatitis, cirosis, ataupun kanker hati perhatikan juga kondisi urinnya apakah berbusa atau berbuih nah karena urin yang berbusa atau berbuih menandakan tingginya jumlah protein dalam urin kerusakan hati ini membuat hati tidak bisa berfungsi dengan baik untuk memproduksi dan juga menyalurkan bilirubin akibatnya bilirubin masuk ke dalam darah dan menyebabkan tubuh menjadi kuning bilirubin yang masuk ke sistem kandung kemi disebut dengan urobilin dan jika kadarnya terlalu banyak dapat mengubah warna urin menjadi sangat pekat yang keempat, penyakit seksual nah pada beberapa jenis penyakit seksual, salah satu gejala yang mungkin timbul adanya perubahan warna urin menjadi kuning pekat infeksi klamidia adalah salah satu jenis penyakit seksual yang paling sering menimbulkan perubahan warna urin yang kelima, infeksi saluran kemih, dikenal dengan ISK nah infeksi saluran kemih terjadi ketika adanya bakteri menyerang bagian kandung kemih gejala yang umum muncul adalah nyeri saat buang air kecil, selain itu urin dapat mengandung darah yang menyebabkan urin berwarna gelap atau kemerahan nah gengs ada sedikit tambahan nih, warna urin merah atau pink tidak selalu dikarenakan penyakit tetapi ternyata bisa juga disebabkan oleh makanan atau minuman yang kita konsumsi misalnya buah pit, kemudian blackberry, bahkan buah naga merah kalau warna urin disebabkan karena penyakit, maka untuk pengobatannya tergantung pada penyebabnya apa misalnya infeksi, atau dari batu, atau dari pemengkakan selenjar prostat, atau dari sumbatan batu nah treatmentnya juga akan disesuaikan dengan penyebabnya kalau penyebabnya karena infeksi, maka tentunya diobasi dengan antibiotik kalau misalnya penyebabnya karena batu, maka kita perlu tahu dulu nih seberapa besar batu tersebut kemudian letaknya di mana, dan apakah memerlukan pembedahan kemudian gengs, gaya hidup yang paling mudah untuk menjaga kesehatan tubuh adalah minum air putih dengan jumlah sekitar 1, hingga 2 liter per hari nah sekian video dari saya, dipersilahkan untuk share, menyebutkan video-video ini nantikan video-video menarik lainnya, untuk kesehatan hanya di channel ini ya semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia selamat menikmati